Komisi 10 DPR RI menyarankan para guru honorer yang sudah mengabdi lama perlu diafirmasi dan diangkat langsung menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Di Gedung Nusantara I DPR RI Jakarta, Ketua Komisi 10 DPR RI Saiful Huda mengatakan Komisi 10 DPR RI telah menyampaikan berkali-kali terkait kebijakan PPPK yang semestinya diberlakukan khusus untuk guru di atas 35 tahun dan harus mempertimbangkan aspek pengabdian. Jika pengangkatan guru melalui jalur CPNS maupun PPPK dihapuskan, bisa menurunkan minat kalangan muda menjadi tenaga pendidik. Lebih bagus skemanya adalah pengangkatan, bukan seleksi. Itu artinya seluruh guru yang mengabdi sudah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, sampai 20 tahun mendapatkan afirmasi dari pemerintah untuk diangkat langsung. Yang non-kategori maupun yang masuk kategori K2 itu. Ketua Komisi 10 DPR RI Saiful Huda menilai skema pengangkatan guru yang berkali-kali ada tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga perlu direvisi total. Bahkan skema PPPK dinilai belum tepat karena berpotensi guru bisa diberhentikan atau tidak diperpanjang lagi. Guru ini di masa yang akan datang tidak tambal sulam dan akhirnya dunia pendidikan kita yang menjadi korban. Komisi 10 DPR RI menyarankan, pemerintah sebagai regulator maupun guru sebagai subjek memiliki komitmen bersama dalam hal pemerataan penempatan atau distribusi guru. Heria di TVR Parlemen melaporkan.